Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan membawakan sebuah cerita dari majalah Mombi SD. Judulnya, Pohon Mawar Yang Sedih. Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Lulu adalah anak perempuan yang sangat gembira. Ia punya teman seekor kucing bernama Mimi yang selalu riang gembira juga. Di depan jendela kamar Lulu tumbuh Pohon Mawar. Sayangnya Pohon Mawar itu tidak tampak gembira. Bunga-bunganya tidak mekar. Daun-daunnya juga mulai berguguran. Oh, Pohon Mawarku. Kamu pasti kesepian tak punya teman di depan jendela ku ini. Begitu pikir Lulu. Mungkin kalau kau punya teman, kau akan tampak gembira. Nah, tiba-tiba Lulu mendapatkan ide bagus. Ia menanam kacang ungu gemuk di dalam toples bekas selai dan memberinya air dengan rajin setiap hari. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berapa waktu kemudian, kacang ungu gemuk itu bertumbuh. Keluarlah akar serabutnya. Lalu pada suatu hari, di atas toples selai itu, muncul dua helai daun dan ada batangnya. Halo, kata tanaman kacang itu dengan suara ramah. Namaku kacang rambat. Dengan daunnya yang berbentuk hati besar. Ia bisa bertumbuh, memanjat di sekeliling panang jendela ini. Ujarnya dengan riak. Ya, daunnya berbentuk hati dan bertumbuh memanjang di sekeliling panel jendela kamar Lulu. Wah, tentu saja pohon mawar sangat senang. Karena sekarang ia sudah punya teman yang sangat ramah. Daun-daunnya yang hijau mulai bertumbuh lagi. Bunga-bunga mawar mulai keluar dan bermekaran. Bersama-sama mereka menghiasi jendela kamar Lulu. Tentu saja Lulu sangat gembira. Karena pohon mawarnya kini tampak bahagia. Nah, begitu cerita untuk kali ini. Apa ya pesannya? Betul sekali. Semua butuh teman. Pasti teman-teman di rumah juga ya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Terima kasih telah menonton!